Hey guys, jumpa lagi di MC Nema. Kali ini em mau membahas film-film dari aktris cantik Liliana Rudabet Gloria L. Sveta Sobiski atau yang lebih dikenal dengan panggilan Lily Sobiski. Lily Sobiski lahir tanggal 10 Juni tahun 1983, merupakan seorang aktris berkebangsaan Amerika Serikat. Lily berkarir di dunia film sejak tahun 1997. Lily adalah putri dari Elizabeth Sobiski, seorang penulis, dan Gin Sobiski, seorang pelukis yang juga seorang artis. Lily memiliki adik laki-laki, Robert. Ayahnya, lahir di Perancis, adalah keturunan Polandia dan Swiss, sementara ibunya adalah 3 perempat Yahudi Askenazi dan 1 perempat keturunan Belanda. Lily menikah dengan seorang perancang Dusana Adam Kimel pada tahun 2010. Pasangan itu dikaruniai dua anak. Nah, tanpa berlama lagi mari kita saksikan filmnya. A Soldier Daughter Never Christ. Film ini berdasarkan kehidupan keluarga penulis James Jones. Perbedaan budaya antara Perancis dan Amerika Serikat digambarkan melalui mata muda Chan Willis diperankan Lily Sobiski, putri penulis Amerika Bill Willis alias Chris Christopherson. Bersama istrinya, Marcella, Bill membesarkan keluarganya di Paris tahun 1960-an, yang berjiwa bebas. Tetapi sekembalinya ke Amerika, Chan mengalami kejutan budaya saat dia menghadapi masyarakat yang lebih tertekan. Bill Willis, mantan pahlawan perang dan sekarang penulis sukses, adalah pecandu minuman beralkohol dan mulai mengalami masalah kesehatan. Film drama karya sutradara James Ivory ini mendapat nilai 6,8 di IMDb. Gear on Air, Kaylee alias Chris Klain dan Jasper Arnold alias Josh Hartnett, terlibat dalam balapan mobil dan secara tidak sengaja merusak Mabel Stable, sebuah restoran milik orang tua Samantha Kavanaugh. Keduanya difonis melakukan pengabdian masyarakat dengan memperbaiki kerusakan. Kaylee berasal dari keluarga kaya dan orang tua Jasper adalah kelas pekerja. Tapi mereka memperebutkan gadis yang sama, yaitu Samantha yang diperankan Lily Sobisky. Jasper dan Samantha telah berkencan di depan umum selama bertahun-tahun. Tapi secara sembunyi-sembunyi, Kaylee dan Samantha mulai menghabiskan waktu bersama. Masalah mulai muncul, ketika akhirnya Jasper mengetahui hubungan mereka, dan dia tidak menyukainya. Film drama Cinta Remaja Garapan Sutradara Mark Pisnarski ini mendapat nilai 5,2 di IMDb. Julie Wright, film ini bercerita tentang Lewis alias Paul Walker yang hendak melakukan perjalanan darat dengan gadis yang ia taksir, Vena diperankan Lily Sobisky. Di tengah jalan, Lewis mendapat telepon dari adiknya Fuller, yang ditangkap polisi. Usai membayar jaminan, Fuller dibebaskan dan melakukan perjalanan darat bersama Vena dan Lewis. Fuller memasang alat radio amatir di mobil Lewis. Muncul ide untuk mengerjai seorang sopir truk. Tadi sangka sopir yang mereka isengi adalah seorang pembunuh psikopat. Sang sopir berniat balas dendam pada tiga anak muda ini karena telah melakukan prank. Film thriller yang menegangkan karya sutradara John Dahle ini mendapat nilai 6,6 di IMDb. My First Mister, film ini bercerita tentang seorang gadis punk berusia 17 tahun, yang baru saja lulus dari sekolah menengah, bernama Jennifer yang diperankan oleh Lily Sobisky. Ia berusaha mendapatkan pekerjaan di sebuah toko pakaian, yang dikelola oleh Randall Harris alias Albert Brooks, yang berusia 49 tahun, yang akhirnya mempekerjakannya dengan masa percobaan sebagai petugas gudang. Khawatir penampilannya dapat menakuti calon pelanggan, Randall membelikannya pakaian yang sesuai dan mempromosikannya menjadi pramuniaga. Keduanya memulai persahabatan karena Jennifer tidak bahagia tinggal bersama ibunya dan Randall adalah pria kesepian yang ditinggal keluarganya, serta menderita leukimia selama bertahun-tahun dan tidak memiliki umur panjang. Film drama komedi yang menyentuh garapan sutradara Christine Lahti ini mendapat nilai 7,2 di IMDb. Hit Glass House Ketika orang tuanya meninggal akibat kecelakaan mobil, Ruby Baker diperankan Lily Sobisky, dan adiknya yang bernama Reed, harus pergi ke Malibu. Di sana, mereka akan tinggal bersama Terry dan Erin Glass, bekas tetangga mereka. Awalnya, semua terlihat baik, Ruby mendapat teman baru di sekolah dan Reed mendapat mainan baru. Ketika Ruby berbicara pada pengacara keluarganya, dia akhirnya tahu bahwa orang tuanya meninggalkan 4 juta dolar untuk anaknya. Masalah mulai muncul, ketika Ruby tiba-tiba sadar bahwa ada yang aneh dari perilaku Terry dan Erin. Film drama thriller Garapan Sutradara Daniel Sakem ini mendapat nilai 5,8 di IMDb. Up Racing Film ini bercerita mengenai perlawanan yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Yahudi di Ghetto Warsawa, Polandia, terhadap Nazi Jerman yang sering disebut peristiwa Warsaw Ghetto Up Racing. Perlawanan ini berlangsung dari tanggal 19 April hingga tanggal 16 Mei tahun 1943. Sekitar 2.000 pasukan Nazi dibuat repot para pejuang Yahudi yang hanya berjumlah kurang lebih 600 orang plus pejuang Polandia yang juga tak banyak. Walaupun perang dimenangkan oleh pihak Nazi, namun ini adalah salah satu sejarah besar dalam melawan Nazi Jerman. Dalam film ini, Lily Sobiski berperan sebagai Tosya Altman, seorang gadis yang ikut bergabung dengan gerakan perlawanan karena telah ditinggalkan semua keluarganya. Film drama Perang Garapan Sutradara John Afnett ini mendapat nilai 7,2 di IMDb. L. Idol, di sebuah gedung apartemen di Paris, seorang pria Tionghoa tua bernama Zhao alias James Hong, berpapasan dengan Sarah diperankan Lily Sobiski, seorang aktris muda Australia, ketika dia pindah ke seberang aula. Suatu ketika, Zhao menemukan Sarah mencoba untuk bunuh diri. Zhao mencegah dan berjanji, dia akan memasak masakan Cina yang super enak untuk Sarah. Akhirnya terjalin hubungan yang intens, ambigu, dan erotis di antara mereka, di bawah pengawasan tetangga mereka yang selalu kepo dan cemburu. Film drama romantis yang tidak biasa, Garapan Sutradara Samantalang ini, mendapat nilai 5,9 di IMDb. Next, dalam film ini Lily Sobiski berperan sebagai Lieselor von Pelt, gadis simpanan seorang pedagang seni Yahudi Jerman bernama Max Rothman alias John Kusak, yang sebenarnya sudah mempunyai istri dan dua orang anak. Berlatar Kota Munih tahun 1918, film ini lebih fokus menceritakan persahabatan Max dengan seorang pelukis veteran perang Austria bernama Adolf Hitler beserta intrik-intriknya. Film drama Garapan Sutradara Menomages ini, mendapat nilai 6,5 di IMDb. In A Dark Place, Anna Faith diperankan oleh Lily Sobiski adalah seorang guru seni yang telah dipecat dari sekolahan dan ditawari pekerjaan sebagai pengasuh dua orang anak di Bleach House, di sebuah perkebunan pedesaan terpencil, milik Tuan Lying yang kaya dan misterius. Selama bekerja di sana, Anna sering mengalami kejadian-kejadian aneh. Anna sering mendengar bisikan sepanjang malam yang mengarah ke kamar tidur anak-anak. Anna kemudian mengetahui bahwa pendahulunya dalam pekerjaan itu, Miss Jessel, tenggelam di danau belakang rumah itu. Kekasihnya, Mr. Queen, gantung diri di Bleach House tak lama kemudian. Anna mulai melihat sekilas sosok jahat tak dikenal yang bersembunyi di halaman, yang orang lain tidak bisa melihatnya. Film drama horror garapan sutradara Donato Rotuno ini mendapat nilai 4,4 di IMDb. The Elder Sun, Maxim Sarafanov alias Rade Erbezia, baru saja dipecat dari orkestra tempat dia bermain pada posisi klarinet. Putrinya, Lolita yang diperankan Lily Sobiski, akan menikah dengan seorang pilot bernama Greg alias Brian Grahti dan berencana pindah ke Texas. Akan tetapi keadaan menjadi bertambah buruk ketika seorang pencuri mobil bernama Bo alias Sane Wes, yang mencari tempat persembunyian dari polisi, memberitahu Maxim, bahwa dia adalah putranya dari pacar lama Maxim, yang mana Maxim masih memiliki perasaan kepadanya. Film drama garapan sutradara Marius Balcunas ini mendapat nilai 5,6 di IMDb. The Name of the King Film ini berkisah tentang upaya seorang yang dijuluki petani, yang diperankan oleh Jason Statham, yang berupaya menyelamatkan istrinya yang diculik oleh seorang tukang sihir jahat bernama Galian. Dengan menggunakan kekuatan pasukan Kruk, Galian ingin menguasai kerajaan Eh dan meramalkan kalau si petani adalah orang yang bisa menjadi penghalang rencananya. Dalam film ini, Lily Sobiski berperan sebagai Muriela, anak dari penyihir sekaligus penasehat Raja Eh. Karena ingin berbakti kepada kerajaan seperti ayahnya, akhirnya Muriela memakai baju besi dan mengangkat pedangnya untuk membantu si petani. Muriela juga mempunyai kekuatan sihir yang diturunkan dari ayahnya. Film aksi klasik zaman kerajaan garapan sutradara Uebol ini mendapat nilai 3,8 di IMDB. Walk all over me. Alberta diperankan Lily Sobiski, meninggalkan kampung halamannya yang kecil untuk pindah ke kota, dan dia tinggal bersama mantan pengasuhnya. Selen diperankan Trichia Helfer, yang memakai sepatu bot setinggi paha dan sekarang menjadi dominatrix profesional. Karena kehabisan uang, Alberta memutuskan untuk mengikuti jejak Selen, karena bayarannya gede, 300 dolar per jam. Saat bekerja dengan klien pertamanya bernama Paul, tiga pria perampok masuk ke rumah. Alberta melarikan diri dari tempat kejadian dan mengambil uang Paul saat keluar. Selama sisa film, Alberta dan Selen berurusan dengan tiga perampok dan berusaha menyelamatkan Paul dari mereka. Film drama yang seru garapan sutradara Robert Cuffley ini mendapat nilai 5,6 di IMDb. Finding Please, film ini menceritakan tentang Jodie Balaban diperankan Lily Sobiski, seorang lulusan jurusan entertainment yang bermimpi bisa menjadi sutradara terkenal di Hollywood. Mencari pekerjaan sebagai sutradara ternyata tidak mudah. Setelah melamar sana-sini, akhirnya Jodie diterima bekerja mengedit film dewasa di sebuah rumah produksi film porno. Dengan rasa penasaran pekerjaan ini diterima juga oleh Jodie. Didorong oleh keinginan kuat untuk membuat film, menyebabkan Jodie mempunyai ide diam-diam membuat film dengan menggunakan fasilitas studio di malam hari. Akan tetapi, suatu hari aksi Jodie ini dipergoki oleh sutradara Jeff Drake alias Matthew Davis. Demi melanjutkan filmnya, Jodie terpaksa bekerja sama dengan Jeff. Film drama komedi Garapan Sutradara Julie Davis ini mendapat nilai 5,3 di IMDb. Night Train Di suatu malam Natal, seorang pria misterius ditemukan tewas dalam sebuah perjalanan kereta api oleh kepala kondektur Miles alias Danny Glover dan dua orang penumpang yaitu Pete alias Steve Zane dan Clue diperankan Lily Sobiski, seorang mahasiswi kedokteran. Pete menemukan sebuah kotak misterius yang dibawa orang mati itu dan mengintip ke dalamnya. Clue dan kondektur juga kepo ikut mengintip juga. Sehabis melihat kotak itu entah kenapa ketiganya memutuskan untuk membuang jasad pria itu, merahasiakannya dengan yang lain dan menyimpan kotak itu untuk diri mereka sendiri. Akhirnya, terungkap bahwa kotak itu berisi semacam kekuatan gaib yang membuat mereka saling membunuh untuk menguasai kotak tersebut. Film drama thriller misteri Garapan Sutradara Brian King ini mendapat nilai 5,7 di IMDb. Act of Violence Seorang pria bernama Flynn alias Il Lim mempunyai misi untuk membunuh orang-orang yang telah memperkosa istrinya, Olivia diperankan Lily Sobiski. Flynn hampir kehilangan kewarasannya dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia menemukan dirinya hidup ganda sebagai seorang suami sekaligus pembunuh. Sampai akhirnya dia menemukan teman yang tak terduga, seorang imam bernama Bill alias Ron Perlman yang menasehati tindakan brutalnya. Film aksi bela diri yang disutradarai oleh Il Lim sendiri ini mendapat nilai 5,8 di IMDb. Branded, film dengan latar belakang kota Moskow Rusia tahun 1984 ini, mengisahkan seorang eksekutif advertising bernama Misha alias Ed Stoppard yang bekerja dengan Bob alias Yevri Tambor, seorang Amerika yang ditugaskan untuk menyebarkan merek barat dan bisnis di Rusia, yang bekerja untuk CIA. Keponakan Bob bernama Abi diperankan Lily Sobisky mengagumi cara Misha dalam mengiklankan sebuah merek melalui iklan hingga mengilusi semua penduduk Moskow. Misha dan Abi akhirnya menjalin suatu hubungan. Film ini juga mengisahkan bagaimana kondisi kota-kota di Rusia, yang tidak sumpek sebelum datangnya serbuan kapitalis Amerika melalui McDonald, Coca-Cola dan Marlboro. Film drama psikologis garapan sutradara Jamie Bradshaw dan Alexander Dullerine ini mendapat rating 4,7 di IMDb. Oke guys, gimana rekomendasi film-filmnya? Kalau kalian suka jangan ragu-ragu untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton. Bye.